Bisa untuk bertanding semaksimal mungkin, karena lagi-lagi aku ingetin ini cuma best of 1 series ya teman-teman. Jadi gak ada lagi tuh best of 2 atau best of 3. Jadi ketika mereka ada mistake itu bakal berbahaya untuk bisa mensekir poin. Mengingat akan ada satu tim yang akan tereliminasi dari grup B. Betul, jadi ini jangan sampai disia-siakan dan harus semua all-in powerful yang di power harus dikeluarkan semuanya. Dan ini dia untuk match versus-nya dari teman-teman MDH Phoenix dan juga GPX Bassrank ya. Oke, tapi tentu kita bakal melihat terlebih dahulu dari facecam-nya teman-teman dan menuju ke arah band kita untuk match ketika di hari kedua kali ini. Yes, bener banget dan oke untuk kali ini MDH Phoenix berada di first pick ya. Kajak langsung mereka hilangkan, berarti menandakan bahwa akan ada hero-hero. Contohnya seperti hero-hero assassin ataupun goldline-goldline yang mereka akan amankan yang lebih bagus kalau misalnya kajaknya gak ada. Karena kalau misalnya sampai diambil ini akan susah, ngebuat susah pergerakan dari hero-hero yang punya fast movement dari MDH Esports. Sementara, glue dari GPX Bassrank yang langsung dihilangkan tanpa basa-basi menghilang The Land of Dawn. Ya sampai tentunya kali ini seorang one-one langsung diamankan terjadi respect band kali ini untuk ke arah teman-teman dari GPX. Karena melihat dari pertempuran atau match sebelumnya yang kita tahu GPX dari Chinchou bener-bener seorang one-one-nya gak bisa untuk di-tag. Bener-bener lincah banget dan juga sulit untuk diatasi meskipun ada beberapa hero frontliner yang cukup kuat. Dan akhirnya kali ini seorang one-one langsung diamani aja biar gak ada lagi mungkin untuk seorang Chinchou ke arah yang hero-hero yang lincah seperti one-one. Tapi kita tahu, kita pasti tahu seorang Chinchou bisa mengatasi hal tersebut jika hero comfortnya seorang one-one diamani dia bakal nge-pick hero lainnya lagi. Ya pasti masih ada pilihan hero lain contohnya kayak Cloud. Beberapa kali juga Cloud ini dipakai jadi salah satu pilihan hero untuk Chinchou. Jadi ya masih banyak juga kesempatan-kesempatan yang bisa diambil sama GPX Bassrank. Mengingat ada tiga hero yang sudah terlihat dari sisi band pertama MDH Esports. Ada Kajah, Wanwan dan juga Joy. Wow, tiga hero ini yang harusnya mereka bisa ambil juga untuk di fase first picknya. Tapi mereka lebih pilih untuk dihilangkan saja. Masih ada Kari, masih ada Fredrin, masih ada Hayabusa atau Fanny juga yang bisa diamankan oleh GPX Bassrank sebagai band ketiga yang mereka akan segera lakukan nih. Apa kira-kira apakah akan ada respect ke arah salah satu player? Contohnya ke arah SA, yang kita tahu SA ini harus diadisi banget beberapa hero-hero karena kalau misalnya sampai dia pakai Parsha itu dia udah tahu banget bagaimana caranya untuk fase awal gamenya, rotasinya bakal seperti apa dan posisinya bakal kayak gimana. Tapi ternyata masih power hero yang diamankan oleh GPX Bassrank membuat kehilangan kesempatan untuk menggunakan Kari di game kita yang ketiga. Sementara lapu-lapu langsung disecure oleh MDH Esports. Ya, tapi menurutku juga GPX gak mau ngambil resiko yang lebih karena mengingat mereka bukan first pick, melainkan second pick. Jadi mereka langsung buang aja hero-hero yang mungkin gak akan mereka pakai atau beberapa kemungkinan yang bakal dipakai oleh teman-teman dari MDH. Tapi kali ini seorang Fredrin bersama dengan Lolita yang langsung diamankan oleh teman-teman dari GPX. Dan tentunya kalau misalnya ada Fredrin berarti mereka bakal cukup kuat untuk team fight-nya. Tapi balik lagi, Fredrin itu dia gak early game banget. Tapi lebih karena middle sampai late game baru kelihatan powerfulnya si Fredrin ini gimana. Dan kalau misalnya Fredrin gak ke pick off, gak diganggu dari jungle atau jungling yang dia lakukan. Mungkin Fredrin masih bisa untuk mengacak-ngacak formasi atau roaming yang dilakukan oleh MDH. Tapi kali ini seorang Estes kembali ke arah permainan. Ya, dan ini cukup unik. Melihat dari GPX ID udah ada Lolita ya. Jadi gak mungkin Estes ditempatkan sebagai midliner dari GPX Bass Rank. Tapi MDH Esports langsung mengamankan. Ternyata mereka mau pakai combo klasik yang terkenal banget untuk di PH. Ada Barats dan juga Estes combo yang sangat menakutkan. Mengingat Barats adalah hero yang cukup tanky banget. Terutama dengan efek dari Big Guy-nya. Kalau misalnya udah sampai 25 stack ini bakal susah banget buat kena CC atau crowd control dari tim GPX Bass Rank. Serta dengan adanya Estes ini ngebuat Barats-nya susah banget buat di pick off. Lagi-lagi Blessing of Munggadess selalu bisa membantu teman-teman dari MDH Esports. Bisa lebih sustain lagi ketika team fight terjadi. Tapi dengan adanya Estes pasti mereka mainnya ngumpul. GPX Bass Rank punya jawabannya yaitu Luoyi. Yang akan digunakan oleh Funi. Dan ini merupakan hero yang bisa meng-counter team fight apabila MDH Esports mainnya ngumpul-ngumpul semua ini. Iya tapi tentu karena adanya seorang Estes. Kumpul-mengumpul itu pasti selalu terjadi. Karena mereka membutuhkan healing yang cukup deras dari arah seorang Estes. Dan seorang Luoyi menjawab hal tersebut. Dan bakal, mungkin ini seorang Luoyi dari Funi. Bakal coba untuk dikasih pressure yang lebih dari jungle maupun dari mid lane-nya dari MDH. Tapi gak menutup kemungkinan. Kalau misalnya Funi bisa bermain dengan rotasi yang cukup bagus. Roaming yang cukup bagus ke arah dari marksman-nya maupun ke arah middle lane-nya. Memang dia menjaga middle lane dan juga gold lane-nya. Tapi kali ini ternyata seorang Martis yang bisa mengacak-ngacak ke area dari line-upnya MDH langsung diamankan. Karena ketika ada Martis, Martis imun sisi ketika dia menggunakan skillsetnya. Teman-teman dari MDH, kalau ketemu Martis dengan komposisi seperti ini pun juga bakal bisa dipisahin dengan begitu cepat. Nah kali ini MDH langsung mengamankan seorang Martis. Dan teman-teman dari GPX bakal coba untuk amanin terlebih dahulu dari Valentina. Yang kita tahu masih menjadi hero yang cukup kuat dan bersamaan dengan Parsa. Dua band terakhir. Mereka nge-band dua hero mage kali ini. Berarti udah tiga. Berarti teman-teman MDH untuk mid lane-nya udah kesortirnya lumayan banyak nih. Karena tiga hero mid lane udah diamanin oleh tim GPX. Ya yang tadi aku bilang ya. Kalau misalnya ini SA adalah key player dari MDH eSports. Dan langsung GPX tanpa berbahasa basi ngilangin semua posibilitas mid lane hero yang akan dipegang oleh SA. Jadi mereka menghilangkan Yif, Parsa dan juga Valentina. Ini akan mempersepit lagi pilihan-pilihan hero untuk SA yang ada di mid lane dari MDH eSports. Sementara satu band terakhir Melissa yang langsung diamankan. Jadi dua band respect ke arah cincau. Gak mau adanya Melissa, gak mau adanya Wanwan ini ngebuat cincau. Semakin sepit lagi sebenarnya pemilihan hero-nya. Mungkin cloud-nya masih bisa jadi jawaban karena pertama cloud-nya bisa nge-melt down barat. Itu pertama. Dan kedua dengan blazing duet bisa kena ke arah semua player dari MDH ketika mereka berkumpul. Jadi ini cincau dipaksa pake cloud sepertinya. Atau kalau misalnya cincaunya mau coba pake hero-hero yang APC atau ability power carry. Dia bisa pake lunok sih di area god lane untuk bisa berhadapan dengan god lane dari MDH eSports. Ya tapi kali ini ternyata Brody yang kita tau pun juga torn apart memory dari ultimate seorang Brody bisa kena ke semua musuh yang terkena tanda dari seorang Brody. Jadi ini salah satu hero marksman burst yang cukup kuat juga dan kita pun juga gak asing dengan Brody yang dibilang sama kayak Batrick itu udah bawa item dari awal ya. Jadi menurut gue ini keputusan yang cukup bagus. Tapi balik lagi. Seorang Brody gak punya skill set untuk kabur dan teman-teman dari MDH mereka memiliki seorang e-retail dan juga maginya mungkin yang bakal nge-tag down dengan begitu mudah ke arah seorang Brody-nya. Tinggal magi seperti apa yang bakal diamanin apakah Kagura yang mungkin bakal dipik atau mungkin bakal yang lainnya Kadita pun juga sepertinya masih bisa. Tapi pilihan kali ini bakal jatuh kepada seorang Kagura. Kita tau burst damage-nya bisa ngasih damage yang cukup besar dan juga efek slow dari skill set yang dimiliki. Membuat teman-teman dari GPX pun juga gak boleh terlalu dekat atau ngumpul. Jadi ini keduanya bener-bener dipisah. Harus dipisah ini satu sama lainnya. Karena keduanya, kedua tim kali ini tuh bener-bener memiliki hero yang bisa memecah belah. Dan juga ngasih burst damage area yang membuat teman-teman yang kumpul itu bakal kena semua damagenya dan harus berpisah. Dan ini yang bakal menjadi PR untuk Puni dan juga seorang Brody-nya yang harus jaga jarak. Dan PR untuk seorang Fredrin Caramel, maaf juga, atau seorang Lolita dan juga seorang Akai yang harus memisahkan hal tersebut atau mengantisipasi hal tersebut. Tapi kali ini Akai gak diamanin terlebih dahulu tapi melainkan seorang Benedetta. Yes, dan sebagai penutup juga untuk pilihan dari GPX Bassrank ya Benedetta. Yang akan digunakan sebagai jungler sepertinya. Ada pergeseran tadi aku kira Fredrin yang akan ditempatkan sebagai jungler dari GPX Bassrank. Ternyata dengan last pick-nya Benedetta lah yang akan dipakai oleh Caramel di sisi jungler dari GPX Bassrank. Dan itulah 10 pilihan hero ya yang ada di game yang ketiga ini. Aku bisa ngeliat sama-sama kuat dari kedua pilihan hero-nya dan terutama dari MDX Esports. Tiga hero pertama ini kuat banget team fight sih Estes, Barat, sama Lapu-Lapu. Yang hadirnya Estes ini akan membuat dua hero awal tadi. Susah banget buat dieksekusi meskipun dengan adanya Brody dan juga Luoyi dari sisi GPX Bassrank. Tapi ya segera kita akan saksikan siapa kira-kira tim yang bisa memenangkan game ketiga ini. Apakah MDX Esports atau GPX Bassrank. Jadi buat teman-teman semuanya ramaikan lagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like-nya ya adik-adikku. Biar kita tembusin likes-nya di seribu likes dulu aja di sore hari ini. Biar semua player yang berpartisipasi lebih semangat lagi. Dan pastinya ini merupakan suatu dukungan juga buat teman-teman kalian. Atau buat para pro player, ladies, andalan kalian yang akan bertanding di hari kedua MWI 2023 ini. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn. Game ketiga MDH Phoenix melawan GPX Bassrank. Ya tentunya dibuka dengan para jungle kita. Tapi seorang caramel bakal dibantu terlebih dahulu beringat. Berarti caramel bakal lebih cepat untuk rotasi. Sedangkan kalau kekak bakal agak slow. Dan dia pun juga harus ngisi stack-nya terlebih dahulu untuk siap ke arah fight atau ke arah roaming yang bakal dia berikan. Tapi tentunya dari arah mid lane harus berhati-hati dari arah seorang Kagura. Karena mengingat kali ini bakal coba untuk merebutan Little Wanderer yang berada di pinggiran mid lane-nya. Tapi kali ini dibuka tiga orang. Ini cukup beresiko banget ya seorang. Wah apakah bakal ada first blood? Oke masih aman karena mengingat ada seorang Daisy yang langsung memukul mundur teman-teman dari GPX terlebih dahulu. Ya ini cukup susah sih buat MDH Phoenix karena dengan kehilangan terbanyak HP dari Kao Kuteka. Ya dia mau gak mau akan lebih delay lagi untuk bisa melakukan farming pattern-nya di arah bagian jungle. Tapi ya pressure dari GPX Bassrank terus menurut diberikan ke arah sah. Sah ya disana menjadi target kuci utamanya. Caramel masuk ke bagian depan sana harus mulai berhati-hati bertujuan ke area jungle. Dari MDH Phoenix GPX Bassrank gak ada takut-takutnya. Mereka tahu ada Kao Kuteka di arah atas dari jungle MDH Phoenix. Tapi coba untuk dikontes dan berhasil mendapatkan satu creep. Bahkan satu RSP bar tersisa dari Caramel harus lari ke belakang dikejar oleh adanya. Seorang Barat yang mau gak mau membuat ada pertukaran dari creep di area jungle satu sama lain. Ya tapi tentunya agresif yang dilakukan dari GPX Bassrank ini sudah terlihat. Dan mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan juga teratur. Tapi kali ini bakal coba untuk diganggu terlebih dahulu oleh teman-teman dari MDH Phoenix. Yes, Tartal Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Yang sudah hadir di area bawah dari line of down. Daisy udah mulai join juga. Melakukan set up dengan teman-teman NBH Phoenix. Belum ada pick up terjadi sampai di menit yang kedua ini. Tapi lihat Caramel. Sudah lalu yang dekat. Ada eksperisi yang dikeluarkan oleh seorang Huni. Sudah langsung saja ada eksekusi dari NBH set up dengan juta penerbangan belakang. Persuat diamankan oleh Huni. Meskipun pertukaran terjadi kepada dirinya. Mei harus bisa lari ke bagian belakang. Sudah gak ada lagi fling di tangan seorang Mei. Dan langsung di eksekusi dua player dari GPX Bassrank. Yang bahkan menjadi korban dari kontes Tartal yang pertama. Yang tadi berhasil disecure oleh Kau Kuteka. Ya tapi seenggaknya mereka ada perpukaran point kill. Tapi tetap aja. Yang namanya gold itu harus dikejar. Tapi disini kita bisa lihat dari review lainnya. Bahwa teman-teman dari GPX juga sudah mengeluarkan semua aset skill yang dia miliki terpasuk lolita. Tapi balik lagi ternyata. Teman-teman dari arah FDH dia bisa untuk mencari celah ke arah tim GPX dan kawan-kawan yang lainnya. Tapi tentunya kita bakal berpindah terlebih dahulu ke arah midlane yang kita tau pun juga ada pun nih. Dan juga dari arah midnya ada Sah yang bakal coba untuk ke clearing left terlebih dahulu. Dan sudah ada pergerakan dari Mayal ini yang bakal coba untuk ngasih informasi lebih ke arah serang akurat terlebih dahulu. Tapi tentunya mereka harus kembali mundur. Bersalah kuning. Yes lagi-lagi dispersion ke arah bagian lain dari bagian atas gold lane. MDS Phoenix harus mulai berhati-hati juga karena tadi gak sempat ke deteksi. Tapi kawan-kawan TK dengan best di set up oleh Mei. Terusnya efek stun. Kawan-kawan TK sekarang di bagian depan saya tapi di sisi live. Ticau berhasil terpikap oleh Sah dan bahkan Vuni terjebak. Gak bisa lari kemanapun. Dua player dihilangkan. Luki pomor. Mei mundur karena belakang dikejaran dengan heavy gold ball. Tapi lagi-lagi Mei gak bisa kabur kemanapun. Satu bar HP terakhir dan langsung kristal. Berhasil mengeksekusi player terakhir yang tadi tersisa di area gold lane. Wow. Lagi-lagi ini sejati The GFX Bastring yang dimulai oleh Vuni. Ini gagal mereka lakukan dan bahkan tiga player kehilangan tanpa mendapatkan kompensasi. Yes dan gold pun juga sudah jauh. Tapi kali ini masih ada pergerakan dari seorang Caramel. Harus kembali mundur terlebih dahulu mengingat dia hanya sendiri. Udah ada pergerakan juga dari arah seorang Isha. Harus berhati-hati tapi Tartal Cam kembali lagi. Yes Tartal Cam bersedia dari Samsung Galaxy S23 Series 5G. Yang sudah hadir kembali di area bawah. Dua kali Tartal di bagian bawah ya. Dan lagi-lagi Daisy udah siap. Ketika Tartal yang muncul. Udah selalu ada Daisy setidaknya yang langsung ngarik Tartal-nya ke area jungle dari MDX Phoenix. Dan membuat MDX Phoenix kali ini mendapatkan Tartal secara cuma-cuma. Meskipun ada inisiasi di area atas Mei. Belum tepat sesaran. Main blessnya masih bisa dihindarin. Guardian Bullworks. Hanya untuk menghindari beberapa projectile damage dari Miku yang ada di bagian atas. Tapi pergerakan dari Sada juga Crystal ini yang harus diwaspadain. Karena Sada damage scene yang overturnya cukup sakit karena tubuh dari Mei. Dan mau gak mau harus recall ke arah belakang. Tapi lihat dispersion kombo. Puni belum bisa main selesai. Masih ada Flea yang dimiliki dari Sada. Membuat saya cukup aman sejauh ini. Ya tapi tentunya dari arah kebelan pun. Suara Puni berhasil untuk mengeliminasi seorang Sada kali ini. Mereka masih bisa untuk bernalas lebih lega untuk sementara. Mengingat mereka masih bisa untuk berotasi ke area atau ke arah Goldland-nya. Nah karena kali ini seorang Cincau agak terkena pressure yang cukup besar. Tapi ada Karamel pun juga yang mencoba untuk memukul. Mundur teman-teman dari MDH. Mencoba untuk memberikan umpan terlebih dahulu. Mengingat udah ada setup yang dilakukan oleh teman-teman ke GX Basel. Yang dimana udah dua orang kena tapi masih bisa ngumpul. Tapi ternyata Tuna Farming Polly berhasil untuk mengeliminasi dua tinggal sisa seorang. Apakah kali ini bakal dilanjutin tapi tentunya ada seorang main yang bakal berjaga-jaga dari area belakang. Dan langsung dari alat turretnya tapi tentu masih ada pergerakan. Dan masih cukup kuat dari arah seorang barat dari teman-teman dari MDH Ponik. Ini sih gokil banget ya. Seorang baratnya masih bisa bertahan. Tapi dia harus mengorbanin satu objektif dia atau satu turret yang harus hancur. Ya lagi-lagi MDH Phoenix terus-terusan diberikan pressure di arah gold lanenya. Satu keuntungan objektif terhadap pertama. Akhirnya dipegang oleh GFX Basel dan bahkan setelah team fight tadi di atas. Jadi GFX Basel sudah mulai unggul lagi dari skin networknya. Dan ada Dominus Ice di tangan LW yang pasti akan membuat LW semakin tanky lagi. Bisa nahan beberapa damage dari teman-teman GFX dari MDH Phoenix. Dan ya Orange Guarf terlebih dahulu yang menjadi prioritas utama. Tapi di sisi lain Daisy terjebak. Drafts terkana belakang langsung menjadi bulanan-bulanan oleh LW. Dan turtle campersi itu dari Samsung Galaxy. Yes, 23 series 5G mulai hadir kembali. Terus kembali double kill. Dia menggali LW. Dan untuk kali ini GFX Basel yang memegang kembali akhirnya. Setelah dari tadi selama 6 menit dipegang oleh MDH Phoenix. Ini setirnya udah mulai dipegang lagi sama GFX Basel. Karena mereka sedikit demi sedikit udah mulai mengejar ketertinggalan. Dan bahkan mereka sekarang udah coba mulai narik turtle yang ketiga. Sekarang bagian atas. Dan dilihat Puni lagi-lagi. Dispersion kombonya selalu ngebuat kau Kuteka kerepotan. Oke, Air Rampersion dikeluarkan. Dan Tengah 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 Masih bisa dihindarin. Tapi tertarik dengan ada Energi Rampersion. Bagian belakang terlalu tanky kau untuk Kuteka. Dengan adanya efek heal dari seorang kristal. Tapi tanpa memori diselamatkan dengan yang Blasting of Moon Kadas. Cukup baik sejauhin untuk MDH Phoenix. Dan bahkan mereka memberikan keadaannya. Oh my God. Terima kasih. Ada beberapa smiter yang dikeluarkan oleh seorang Daisy. Daisy sendirian di bagian depan sana. Belum ada apapun yang bisa membantu dirinya. Dan langsung double kill dipegang oleh Chinchao. Untuk kalian di tiga player sudah dihilangkan. Dan bahkan Miko! Di triple kill Chinchao. Akhirnya GFX Basel mendapatkan tempo permainannya agresif. Yang mereka selalu perlihatkan nembakan penyek. Presented by Gugubi. Oh my god, Cincao! Seven pertama! Di MMI presented by Kuku Bima Seporty. What a play, Cincao Flicker terakhir yang dia keluarkan. Bisa nge-pick off dua player yang berada di dalam inner turret, bayangkan. Yes, dan dia pun juga mengenaikan arah seorang dari Estes yang memang udah kena satu hitnya. Dan itu bakal terus dikejar meskipun kamu memiliki flicker. Tapi kita lihat dari replaynya, tetap tersatu berhasil untuk di-tagdown oleh seorang Cincao. Cincao dan juga kawan-kawannya memang mendapatkan momen-momentum yang cukup bagus dan juga keberanian dari arah seorang Cincao untuk maju ke area belakang untuk mendapatkan seorang Barats dan juga seorang Estesnya yang membuahkan hasil Savage pertama di hari kedua kali ini. Oh my god, dengan area Savage dari Gpx Batrank mereka leading sekitar 4.000 gold bahkan. Lagi-lagi versi yang di barang bagian belakang sana. Dan menang-menang set up, dua player pick up, langsung dilangkap itu saja kristalnya. Terisak kau ku teka seorang diri, gak bisa lari kemana pun di kejalanan-nya Price of Rot tapi ada Daterrest welcome, bisa menangkap satu. Apakah bisa mendapatkan satu poin kill off dan itulah dia. Pertukaran satu orang Caramel ditukarkan dengan empat member dari MDF Phoenix dan ya Gpx Batrank lagi-lagi unggul dan membuat mereka mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan di menit ke-9 pada saat Lord Came presented by Samsung Galaxy S23 series 5G hadir di area atas dari Line of Dawn FM. Ya, tapi tentunya mereka bakal coba untuk menghancurkan satu-satu turret di bagian Midland. Karena kita tahu di Midland, turret itu sangat-sangat penting. Karena ketika sudah hancur satu atau dua, berarti vision mereka dari ada tim Gpx Batrank terbuka lebar. Dan tentunya mereka gak akan menyanyiakan kesempatan kali ini karena Lord pun juga terbuka lebar, masih belum ada kontes yang terjadi. Tapi tentu teman-teman dari Gpx pun juga sudah berjaga-jaga agar tidak adanya steal yang dilakukan maupun adanya kontes yang terjadi. Dengan begitu gratis, Lord pun juga berhasil untuk diamanin oleh teman-teman dari Gpx Batrank dan bakal coba untuk teleportasi terlebih dahulu ke area Midland-nya. Lihat bahwa dibuat untuk men-tagdown satu persatu. Tapi tentunya masih bisa kabur dari arah seorang barat, masih ada top-up memory dan juga masih ada ulit dari arah seorang Estres yang menyelamatkan Falku TK kali ini. Yes, tapi harus berhati-hati lihat damage dari Puni. Di menit ke-10, satu combo yang connect. Dan ini special-nya, ini langsung membuat Miku kehilangan 3 per 4 HP bar-nya. Jadi mau gak mau ini damage dari teman-teman Gpx Batrank sudah benar-benar sakit banget untuk di menit yang ke-10 ini. Dan bahkan Lord yang pertama yang berhasil di-secure dengan mudahnya sudah bergerak menuju ke area mid lane dari MDS Phoenix. Menurut ke arah belakang, cincau. Harus berhati-hati karena lagi-lagi, syah. Seorang Kagura ini bisa banget untuk memberikan burst damage yang besar tapi di sisi lain, LW dan juga Funi. Tiga melawan satu. Kau Kuteka terjepit seperti yang yang berhasil set up. Terkena efek stun. Masih bisa selamat di alim. Tidak bisa selamat. Kau Kuteka langsung di alim. Begitu saja terkena efek dari sparsian. Drinks build oleh seorang Funi. Lord sudah menemukan ke arah mid lane dari MDS Phoenix. Dengan empat member yang tersisa dari GPX Basrank. Dan bahkan mereka langsung berfokus. Mendapatkan base turut pertamanya, sah. Ini over turn combo. Belum bisa mempick up siapapun. Garamela terlalu tanky. Dua ban esmu tersisa. Tapi masih bisa mundur ke bagian belakang. Dan mereka sudah dapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Dengan menghancurkan satu base di area tengah. Dan bahkan tidak kehilangan siapapun. Mereka coba lagi untuk mendapatkan base target keduanya. Ya tentunya dengan perbedaan gold yang cukup jauh. 7.000 kali ini GPX Basrank sudah mengenai satu arah. Tapi tentunya masih bisa untuk kembali mundur ke arah pelanggan. Tapi Boni tidak akan selamat kali ini. Teman-teman dari arah GPX pun juga harus kembali mundur. Tapi My terkenter tidak bisa untuk kembali lagi. Terjebak gak bisa ngapa-ngapain. Tapi tentunya masih ada Karamel. Masih ada Cincau dan juga seorang LW kali ini. Yang masih bisa untuk mempertahankan dari poin kemenangan mereka kali ini. Winning condition-nya sudah terlihat bahwa GPX Basrank sudah menguasai area pertandingan kali ini. Tapi tentunya MDH Punik di terakhiran fight tadi. Dia dapetin momen untungnya. Dia dapetin seorang Foni. Dia dapetin seorang My-nya. Yang dimana mereka langsung gak mau ngasih kesempatan untuk pulang. Untuk teman-teman dari GPX pulang. Langsung aja kasih pressure. Dan akhirnya teman-teman dari GPX berhasil untuk di tag dan dua. Tapi lihat respect yang terjadi dari GPX Basrank. Langsung mundur tiga orang karena mereka gak akan menang. Mereka tahu gak akan menang kalau misalnya mereka paksa untuk war. Mereka bakal kehilangan. Mereka bakal kalah. Tapi tentunya udah ada untungnya juga dari seorang Luoyi kali ini. Yes. Lihat lagi-lagi Mega Kill. Crystal langsung menghilang. Kau Kuteka menjadi target keduanya. Ditahani dengan Flash Award. Dan Legendary dipegang oleh Chinchow. Untuk kali ini. Sah. Coba menghindari All of the Final Blow. Dipaksakan dengan dia Flamset dan dikeluarkan. Tapi untuk kali ini kehilangan dua member dari MDH Phoenix. Akan menjadi problem yang besar. Untuk teman-teman MDH Phoenix mempertahankan best route di bagian bawah. Ada new member set up. Miku di bagian depan dengan efeknya. Langsung disambutkan energi rampset. LW. Langsung bisa mempick up Miku. Dan bahkan Norfolk Memory. Masih bisa dihindarin. Tapi untuk kali ini base-nya itu bukan untuk GPX Bastring. Lihat Chinchow yang berfokus tujuan karena base-nya. Dan mereka berhasil mendapatkan base. Jadi MDH Phoenix. Di game yang ketiga. Oh my god. GPX Bastring. Dan lihat Chinchow. Oh. Savage pertama di MWI. Yes. Membuat dirinya benar-benar menjadi gold laner mode galak. Yes. Apalagi tadi ketika dia dapet Savage. Melonjak drastis dari gold yang dia miliki. Dan juga dia jatuhnya kena snowballing. Dan gak bisa untuk di take down lagi. Karena sudah saking kayaknya dia koin yang dia miliki. Dan juga beberapa item yang sudah full set. Seorang Chinchow bahkan gak bisa kesentuh. Even seorang Kagura. Dan juga. Isiring Hai.